Haji Salahuddin Mendengar nama ini mungkin anda tak begitu familiar Namun perjuangannya dalam mendegakkan sang saka merah putih Serta nyalinya dalam mendentang penjejahan Belanda Patut diteladani Assalamualaikum Wr. Wb Kesempatan kali ini catatan KJP Akan membahas sedikit tentang beberapa fakta Tentang Haji Salahuddin Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat dorang yang belum subscribe Agar Katong bisa terus saling berbagi informasi menarik Tentang Maluku Sampai jumpa di video selanjutnya Haji Salahuddin Lahir di desa Gemia Patani Pada tahun 1874 Pada tahun 1928 Haji Salahuddin masuk organisasi SI Merah Atau Serikat Islam Merah Lalu di tahun 1938 Ia bergabung dengan PSII Dan duduk dalam kepengurusan gabungan politik Indonesia Atau GAPI Namun beberapa tahun kemudian Haji Salahuddin ditangkap Karena aktivitas politiknya Ia lalu dipenjarakan di Nusa Kambangan Dan pada tahun 1941 Ia dipindahkan ke Bufendigul Di Papua Kemudian di masa pendudukan Jepang Ia dibebaskan pada tahun 1942 Dan memilih untuk sementara waktu Menetap di Sorong Lalu pada tahun 1946 Beliau pindah ke Kepulauan GB Kemudian ke Patan Terima kasih telah menonton! Semasa di Pulau GB Haji Salahuddin sempat mendirikan Organisasi Keagamaan Islam Yang dinamakan Sarikat Jamiatul Iman Wal Islam Namun para pengikutnya Di Pulau GB dan Patani Lebih mengenal organisasi itu Dengan nama Sarikat Islam Atau SI Tujuan dari perjuangan SI Jilid II-nya itu Adalah mempertahankan Agama Islam Dan negara Republik Indonesia Di masa setelah Haji Salahuddin Menetap di Patani Perjuangannya untuk Republik Indonesia Terlihat lebih masif Dan lebih progresif Tugas paling pertama SI Jilid II-nya Di masa itu Adalah menyebarluaskan Cita-cita Proklamasi Republik Indonesia Meski sudah sejak awal Ia lakukan Di Raja Ampat Berbagai desa Di Pulau GB Dan desa-desa Di Halmahera Tengah Berbondong-bondong Untuk turut menjadi Pengikutnya Dan berjuang Demi kemerdekaan Indonesia Hingga akhir bulan Januari Di tahun 1947 Anggota SI-nya Tercata telah mencapai 3.000 orang Baik laki-laki Maupun perempuan Dan yang paling terkenal Berani Dalam anggotanya Adalah kaum perempuan Di antaranya Ada Ibu Abdul Ghafur Ia ini mantan menteri Pemuda dan olahraga Semasa pemerintahan Soeharto Iani Ibu Haja Aisa Karena melihat Begitu banyak Pengikutnya Haji Salahuddin Memerintahkan Seluruh pengikutnya Untuk mempersenjatai diri Ia juga Membentuk sayap militer Yang dipimpin oleh Wakil ketua SI-nya Yang bernama Kadi Patani Abdul Hadi Pimpinan sayap militer itu Kemudian merekrut Pandai Besi Yang ada di Patani Kemudian Pandai Besi itu Bekerja siang dan malam Lalu menghasilkan 600 senjata tradisional Yang siap digunakan Haji Salahuddin Dengan pengalaman politik Pergerakannya di masa Serikat Islam Merah Telah mengetahui jelas Bagaimana kelicikan VOC Belanda Maka dengan Mempersenjatai rakyat Adalah solusi yang Progresif Ia tahu betul Bahwa Belanda Tidak akan tinggal Diam dengan Gerakannya Tentunya Belanda Yang sudah terdesak Dengan fasisme Jepang Yang beraliansi Dengan fasisme Rasisme Hitler Dan penekanan Akan cita-cita Kemerdekaan Indonesia Tentunya akan Melakukan segala Upaya Untuk menyingkirkan Gerakan Haji Salahuddin Dan hal itu Terbukti Belanda melakukan Propaganda Untuk menyudutkan Haji Salahuddin Dengan Menduduh gerakan SI Jilid 2-nya Adalah gerakan Mesianisme Atau gerakan Politik Berjubah Islam Fanatik Bahwa SI Adalah sebuah Gerakan Keagamaan Yang menyimpang Dari ajaran Dan kebiasaan Agama Islam Propaganda Pemerintahan Belanda tersebut Tidak bisa Menghentikan Gerakan Haji Salahuddin Yang semakin Luas Ke berbagai Pelosok Di Maluku Tidak cukup dengan propaganda Belanda Belanda melakukan Upaya penangkapan Haji Salahuddin Pada 14 Februari Di tahun 1947 Sebuah Planton Polisi Dikirim langsung Dari HPB Yani Dari Weda Kepatani Dengan Sebuah Landing Boot Dengan jumlah Anggota Polisi Sebanyak 15 orang Yang dipimpin Oleh seorang Pembantu Inspektur Bernama Paparan Mereka Tiba di waktu Malam Dan menurunkan Planton tersebut Beberapa Kilometer Saja Dari Patani Di pagi Butah Usai Solat Subuh Jemaah Masjid Mendengar rentetan Tembakan Senjata Api Warga Patani Yang beberapa Puluh Laki-laki Itu Keluar Dan Melakukan Perlawanan Namun Pertempuran Pagi Butah Itu Sungguh Tidak Seimbang Akhirnya Kaum Perempuan Sebanyak 600 Orang Menyerbu Pasukan Polisi Dengan Senjata Tradisional Karena Pasukan Perempuan Begitu Banyak Jumlanya Maka Polisi Belanda Tersebut Lari Terbirit Birit 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 Upaya Lain Kemudian Dilakukan Oleh Belanda Yang Pada 17 Februari Di Tahun 1947 Kapal KM Tidor Lego Jangkar Di Pelabuhan Patani Turunlah Dua orang Berpakaian Adat Salah Satunya Adalah Sultan Ternate Yang Sultan Jabir Sah Haji Salahuddin Merasa Memperoleh Kehormatan Tapi Bukan Berarti Haji Salahuddin Tidak Tau Mendau Bahwa Kedatangan Sultan Ternate Tersebut Diluar Dari Kepentingan Politik Belanda Haji Salahuddin Sudah Lama Melang Melintang Dalam Jagat Perpolitikan Dan Berhadapan Langsung Dengan Pihak Belanda Tentunya Mengetahui Pasti Hubungan Erat Antara Pihak Belanda Dengan Kesultanan Ternate Maupun Kesultanan Tidore Bahkan Sudah Dari Awal Masuknya VOC Belanda Di Awal Abad 16 Kedua Kerajaan Tersebut Bertarung Untuk Mencari Posisi Berkuasa Di Maluku Haji Salahuddin Memerintahkan Kepada Seluruh Pengikutnya Untuk Menjadikan Senjata Mereka Sebagai Alas Duduk Dan Jangan Melakukan Tindakan Yang Merugikan Diri Sendiri Maka Tamu Kehormatan Sang Sultan Ternate Disambut Oleh Haji Salahuddin Di Teras Masjid Setelah Bersalaman Terjadi Dialog Singkat Apa Maksud Kedatangan Yang Mulia Saya Datang Untuk Menjemput Dan Membawa Anda Ke Ternate Kita Berangkat Sekarang Juga Karena Sultan Tidore Tengah Menunggu Anda Di Ternate Dengan Mengandeng Tangan Haji Salahuddin Sultan Dan Pasukan Hul Prokwen Segera Meninggalkan Masjid Haji Salahuddin Sempat Berbicara Kepada Pengikutnya Agar Mereka Tetap Tenang Dan Menjaga Keamanan Sembari Meneriakan Hidup Islam Hidup SI Hidup Republik Indonesia Dan Sultan Ternate Juga Berseru Kepada Pengikut Haji Salahuddin Agar Menyerahkan Senjatanya Untuk Dikumpulkan Dan Pembantu Sultan Mengumpulkan Senjata Tersebut Dan Menaikan Ke Atas Kapal Sebanyak 2000 Senjata Rakitan Dan Berbagai Jenis Parang Serta Kelewang Berhasil Disita Dan Dinaikan Ke Kapal Sebanyak 200 Orang Pengikut Haji Salahuddin Baik Laki-laki Maupun Perempuan Terutama Anggota-anggota Dan Pimpinan Sayap Militernya Dengan Paksa Dinaikan Ke Kapal Ketika Beduk Masjid Ditabuh Dan Ajan Maghrib Dikumandangkan Pada Jam 1830 Waktu Indonesia Timur KM Tidur Angkat Sahu Dan Pimpinan SI Segera Diborgol Sementara Anggota Sayap Militer Dan Para Pengikut Lainnya Diikat Tangannya Dengan Seutas Tali La ilahe Illallah Terima kasih telah menonton Tidak ada lagi dakwah sesuai sholat Dan zikir keliling kota Patani Setiap lepas sholat subuh Tidak lagi terdengar Rakyat Patani dan GB Seperti anak ayam kehilangan hidup Dan mereka hanya pasrah Menanti kabar bagaimana nasib Haji Salahuddin Dan para pimpinan SI lainnya Dari kawan-kawan mereka yang pulang kampung Mereka memperoleh informasi Bahwa Haji Salahuddin Dan enam pimpinan SI lainnya Telah dijadikan terdakwah Pada bulan Juli di tahun 1947 Dimulailah proses persidangan Pengadilan Negeri Ternate Yang dilangsungkan di Tidore Duduk sebagai terdakwah Haji Salahuddin Dan enam pimpinan SI Yang memimpin sayap militer Dalam pidato pembelaannya Di depan sidang pengadilan Haji Salahuddin menyampaikan Pembelaannya Tanpa teks Yang bunyinya seperti ini Yang pertama Pemeriksaan dirinya Oleh pengadilan Negeri Ternate Di Tidore Tidak sah Sebab pengadilan ini Sebuah pengadilan kolonial Hanya pengadilan Republik Indonesia Yang berwenang memeriksa Dan menyatakan dirinya Dan semua kawan-kawannya Bersalah atau tidak Yang kedua Haji Salahuddin Mengakui telah mengeksekusi Delapan orang Termasuk kepala distrik GB Muhammad Yassin Dan Haji Gani Karena mereka telah berhianat Dan bekerja untuk Musuh Republik Indonesia Tindakan ini Dilakukan untuk Dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Kawasan Hal Merah Timur Adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia Ia bertindak sebagai Pemegang kekuasaan darurat Selama pemerintah pusat Republik Indonesia Belum menetapkan Dan mencabut mandatnya Yang ketiga Kerjasama Kesultanan Ternate Dan Tidore Dengan pemerintah pendudukan Belanda Tidak sah Karena bertentangan Dengan proklamasi 17 Agustus Di tahun 1945 Itu sebabnya Haji Salahuddin Memerintahkan rakyat Untuk tidak patuh Kepada kedua kesultanan tersebut Hanya pemerintah Republik Indonesia Selah yang harus dipatuhi Tidak kepada lainnya Yang keempat Menyelamatkan Republik Indonesia Berarti menyelamatkan Islam Menghianati Republik Indonesia Berarti Menghianati Islam Akhirnya pada Juni Di tahun 1948 Kejaksaan Ternate Mengeksekusi Putusan Pengadilan Negeri Esoknya Jam 6.00 Waktu Indonesia Timur Haji Salahuddin Dieksekusi mati Di depan regu tembak Di lapangan tembak Skep Jasad almarhum Dikebumbikan Di pekuburan Islam Ternate Semoga Allah Senantiasa memberikan Rahmat dan tempat Yang mulia Kepada Haji Salahuddin Amin Terima kasih telah menonton Itulah sedikit pembahasan Tentang beberapa fakta Tentang Haji Salahuddin Lebih dan kurangnya Mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini Bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton